Saat ini sedang ramai perdebatan tentang pewarna makanan alami Karmin yaitu pewarna makanan yang berasal dari ulat yang berwarna merah yang biasa hidup di kaktus. Di tengah perbedaan ini kami harus mengikuti yang mana? Kalau di kalangan para asatid, para ulama sederhana. Cuma di kalangan orang-orang kadang-kadang melihat kok begitu sih ulama? Nah sebenarnya sederhana. Ini masalah sederhana di perbedaan di antara para orang-orang mengerti. Sehingga ini Anda tidak perlu mengalahkan. Mana menyalahkan? Satu mui ya. Satu mui yang satu dari NO Manusia Timur ya. Semuanya punya dasar-dasar. Tidak perlu kita mengadu antara mui dengan NO. Yang mengadu adalah fitnah. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang ramai perdebatan tentang pewarna makanan alami karmin. Yaitu pewarna makanan yang berasal dari ulat yang berwarna merah yang biasa hidup di kaktus. NU Jatim mengatakan bahwa pewarna karmin najis karena dibuat dari bangkai ulat. Namun MUI memberi fatwa halal dengan alasan ulat karmin memiliki darah yang tidak mengalir. Sebagaimana serangga jadi dihukumi halal. Perwarna karmin sendiri dan minuman atau kosmetik yang berwarna merah. Mohon nasihatnya Bu Yahya. Di tengah perbedaan ini kami harus mengikuti yang mana? Terima kasih Bu Yahya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu ada tanggung jawab di hadapan Allah. Sebetulnya sangat mudah jika ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau kita ingin memilih fatwa itu atau kita ingin keluarkan fatwa itu. Yang penting pertama keluarkan dirimu dari kepentingan hawa nafsumuh sendiri. Maka di saat itulah nanti akan bisa mengeluarkan fatwa yang netral, fatwa yang benar, sesuai. Perbedaan ulama bukan saja urusan itu. Banyak urusan-urusan yang lainnya. Maka di saat terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, mana yang harus Anda pilih? Pokoknya keluarkan dari kepentingan hawa nafsumuh, Anda akan bisa memilih yang tepat. Jika selagi itu perbedaan di antara para ulama. Ada pun tadi disebut dengan isilah karmen atau atau pewarna yang diambil dari ada mengatakan karmen, ada mengatakan dasarnya adalah dari betina kutu atau dari satu jenis kelelawar atau apa, pewarna. Jadi ada dasarnya dari itu untuk membuat pewarna, bagaimana hukumnya? Tentunya kalau bicara hukum fiqih luas. Makanya bisa saja kita mengatakan apa yang dikatakan oleh muwi ada sandaranya. Yang dikatakan oleh mana tadi? Dari Jawa Timur ya? Tentunya mereka juga berdasarkan ilmu. Jadi gini, kalau menurut matahab kita Imam Syafi'i, kalau kita hanya berpegang matahab Imam Syafi'i saja, kalau bangkai dikumpulkan dengan sengaja. Seperti hasyarat, apakah bangkai yang biarpun dikatakan tidak mengalir darahnya, termasuk kayak lalat, itu kalau dikumpulkan dengan sengaja, kemudian kita konsumsi juga tidak boleh. Bahkan kalau kita masukkan ke tempat dengan kesengajaan kita, menjadi tidak boleh. Dalam matahab Imam Syafi'i, ketat dalam hal ini. Cuma bicara tentang semacam hasyarat, hasyarat itu binatang-binatang kecil yang melata, termasuk seperti kutu dan sebagainya. Ini kalau kita kembalikan kepada perbedaan para ulama, berbeda-beda. Matahab Syafi'i kalau sudah jadi bangkai, ya tetap bangkai. Dimaafkan di air, bukan berarti dimaafkan di makanan. Ini adalah matahab Imam Syafi'i. Maka yang mengatakan Karmin adalah najis dan tidak boleh dipakai sesuai matahab Imam Syafi'i. Sangat benar. Dan tidak perlu disalahkan orang yang mengambil fatwa semacam ini. Akan tapi jika ada yang mulai melangkah kepada matahab lain, karena ini sudah di era global, yang dikatakan dunia ini seperti global village, seperti kampung kecil, orang matahab Maliki pun bisa bertanya kepada Ustaz Syafi'i yang ada di Indonesia, atau sudah mulai berbaur kita dengan fatwa-fatwa yang dari penjuru dunia. Sehingga mungkin ada sebagian orang berfatwa mulai melebar, menengok kepada matahab lain, seperti hasyarat binatang-binatang melata, seperti itu, adalah termasuk bukan jenis sesuatu yang haram. Bahkan bukan sesuatu yang najis pada akhirnya. Bukan sesuatu yang najis. Kalau masalah hasyarat tidak najis, dalam matahab Syafi'i juga ada. Tapi tetap dimakan tidak boleh. Tapi yang matahab kedua ini adalah, khususnya matahab Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik mengatakan, adalah hasyarat itu asalkan, waktu mengambilnya adalah, dalam keadaan kita sengaja mematikannya, sebelum jadi bangkai, maka itu bukan sesuatu yang haram lagi. Jadi matahab Imam Malik. Tapi matahab Imam Malik itu dalam irama, masih menjelaskan dalam irama, bahwasannya sengaja dimatikan. Jadi binatang-binatang, jadi matahab Imam Malik itu yang haram sangat sedikit. Babi dan sebagian haram. Anjing pun tidak dianggap. Kodok tidak. Ini kan matahab. Cuman caranya sebelum jadi bangkai. Jadi dengan sengaja disembeleh sesuai dengan karakter binatang. Dimatikan begitu. Kalau ikut pendapat ini, oke lah itu sengaja diambil kutu-kutu itu, kemudian dimatikan dengan sengaja, maka dalam bab ini, menurut matahab Imam Malik, tentunya bukan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang dalam hal ini. Dan kami menduga yang mengatakan, boleh cenderung kepada matahab ini. Karena cisanya. Ini adalah peluang. Lalu bagaimana? Ya sudah lah. Kalau anda, ambil yang ketiga. Kalau bisa. Bagaimana? Anda hati-hati deh. Jika ada ternyata makanan yang mengandung itu, selagi di sampingnya ada makanan yang tidak mengandung, apa tadi, karmil atau gelatin atau itu, selagi tidak ada itu, maka anda pilih yang tidak mengandung. Supaya anda keluar dari perbedaan ini. Supaya anda lebih aman, hati anda lebih tenang. Tapi karena ini dalam wilayah perbedaan ulama, anda pun tidak boleh lalu menggempur sebuah perusahaan yang meluarkan makanan yang ada ininya. Berarti ada khasut barangkali anda. Kalau nasih hati, iya. Tapi kalau sampai memprovokasi, jangan beli di situ, jangan ini itu. Ini kan bukan keharoman yang mutlak, yang tidak bisa ditawar. Sampai kita merusak sebuah perusahaan, barangkali kedengkian, kebencian. Ada perusahaan yang haram, jangan didekati ini dan sebagainya. Ini bukan daging babi yang disate. Ada satu keharoman yang sudah sangat jelas, makan riba, rebutan waris, ambil duit masjid, diam-diam duit pondok, itu ustad ngambil duit pondok, itu haramnya jelas. Kalau hal-hal begini, mohon maaflah, jangan sampai terjadi pertikaian. Jadi pertikaian, maka memang paling tepat anda ikhtiat. Selagi masih ada, makanan yang tidak mengandung itu semua, anda tidak usah berusaha dengan itu. Mengadai sebelahnya. Cuali tidak ada lagi. Ikut mendapat ini. Apakah ini babi yang beli? Tidak. Ulama punya hujah, punya dasar-dasar yang kuat. Dasar-dasar yang kuat. Biar pun ada yang mengatakan, sampai yang berhati-hati banget. Terus mungkin yang diambil oleh Jawa Timur tadi. Ada isa ijimak, seperti sebagian ulama mengatakan, kutu itu adalah ijimak tidak boleh dimakan. Ini adalah pendapat juga. Ijimaknya pun apakah betul-betul ijimak. Intinya, bahwa di sini ada peluang, di dalam matab Imam Malik, ada jumhur atau khusus matab syafi'i, seperti itu, yang diambil oleh Jawa Timur adalah bersandar kepada syafi'i, jangan dikatakan itu sebuah kebodohan. Karena berdasarkan ilmu, ingin berpegang dengan ilmu sah-sah saja. Ternyata yang sedikit melebar, tentunya ada hujahnya para ulama, kita hargai. Tapi secara pribadi, kalau disodorkan dua makan, yang satu mengandung tadi karmin, yang satu tidak, saya akan mengambil yang tidak. Pun demikian, saya tidak perlu laku gembar-gembor, lalu menghancurkan sebuah perusahaan yang menggunakan ini. Apalagi milik suara. Karena khawatir masuk. Selagi ini bukan satu keharaman yang disepakati, jangan biasa kita membuat permusuhan di dalam hal-hal yang semacam ini. Bab ikhtiat hati-hati sah-sah saja. Jadi kalau bertanya Anda pribadi kami adalah, tolong kalau ngasih hadiah kepada kami, tolonglah makanan, jangan pakai pewarna-pewarna yang ada darah, ada dari itu semuanya, dari apa, karmin tadi. yang enggak pakai pewarna ya, singkong rebus. Itu saja. Itu saja. Jadi tolonglah sedikit luas, jangan biasa. Kalau di kalangan para asatid, para ulama sederhana. Cuma di kalangan orang-orang, kadang-kadang melihat, kok begitu si ulama? Sebenarnya sederhana. Ini masalah sederhana di perbedaan di antara para orang-orang mengerti. Sehingga Anda tidak perlu mengalahkan, mana menyalahkan? Satu mui ya. Satu mui yang satu dari? NU. NU mana? Jatimur ya. Semuanya punya dasar-dasar, tidak perlu. Tidak perlu kita mengadu antara mui dengan NU. Yang mengadu adalah fitnah dia. Ini adalah peluang ulama berbeda seperti itu. Kalau Anda ingin hati-hati, ikuti ke Jatimur. Hati-hati. Tapi tanpa harus Anda melarang, perusahaan itu haram, tidak boleh, tidak perlu seperti itu, karena masih ada celah untuk itu semuanya. Yuk kita mandang semuanya dengan penuh kasih. Tanpa ada permusuhan. Kalau Anda punya pendapat pun lihat. Kita harus paham. Suatu pendapat yang di sepakati. Apalagi ijma ulama. Selagi bukan sedikit luas deh. Jangan sombong dengan sebuah pendapat. Yang sombong dengan sebuah pendapat menunjukkan bahasanya, dia telah dikuasai oleh hawan nafsunya. Wallahu a'lam bisawab. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.